Intro Beberapa waktu terakhir ini, suhu malam hari terasa dingin di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat di daerah menyebut fenomena suhu dingin itu dengan istilah, bedidik. Lantas, apa penyebab suhu dingin di malam hari akhir-akhir ini? Berikut penjelasan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. Kepala Pusat Informasi Iklim Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Dodo Gunawan mengatakan, suhu dingin dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah yang masih mengalami musim kemarau. Biasanya saat-saat musim kemarau langit cerah sehingga radiasi balik dari bumi langsung ke angkasa tanpa terpantulkan awan, kata Dodo. Hawa menjadi lebih dingin, karena radiasi tidak terpantulkan awan, membuat suhu di permukaan bumi menjadi turun. Sementara itu, penyebab angin kencang adalah karena kondisi peraliran angin. Angin kencangnya karena juga dalam kondisi peraliran, di mana angin akan berbalik arah dari monsoon Australia ke monsoon Asia, jelas Dodo. Tendaki demikian, fenomena suhu dingin ini adalah fenomena tahunan yang lumrah. Ia mengatakan, intensitas tingkat dingin malam di tiap daerah akan berbeda-beda. Tergantung tingkat kecerahan awan, lantas kapan suhu dingin ini berhenti. Dodo mengatakan, suhu dingin dan angin kencang akan dirasakan selama daerah tersebut masih mengalami musim kemarau. Ia menyebutkan, fenomena tersebut akan berhenti ketika musim hujan mulai turun. Sampai jatuhnya musim hujan di tempat tersebut yang sudah diprediksi BMKG, kata Dodo. Musim hujan sendiri diperkirakan pada bulan Oktober dan November tahun 2021 mendatang. Berdasarkan prakiraan musim hujan tahun 2021 sampai tahun 2022 di Indonesia yang diterbitkan BMKG pada tanggal 30 Agustus tahun 2021, sebagian besar wilayah diprakirakan mengalami awal musim hujan tahun 2021 sampai tahun 2022 pada kisaran bulan Oktober dan November tahun 2021. Ada sekitar sebanyak 232 ZOM zona musim, atau 67,8 persen dari 342 ZOM. Puncak musim hujan tahun 2021 sampai tahun 2022 di sebagian besar ZOM diprakirakan terjadi pada bulan Januari dan Februari tahun 2022 sebanyak 244 ZOM 71,3 persen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!